Penjualan di bulan Januari, Februari, itu berada di kisaran sekitar 80 ribu unit per bulan. Maret, karena adanya pandemi corona ini, khususnya di minggu ketiga dan keempat, tentunya sudah terjadi penurunan. Tetapi kami masih mencatat bahwa sampai dengan hari ini, bulan Maret ini, ada penjualan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 ribu unit. Sehingga total penjualan selama tiga bulan pertama, itu mencapai angka 230 sampai dengan 240, karena belum semua anggota kami melaporkan angka-angkanya. Tetapi yang pasti April ke depan, ini akan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Erwin bahwa beberapa pabrik sudah mulai mengurangi jab kerjanya, mengurangi produksinya, dan lain-lain. Memang masing-masing merek mempunyai alasan-alasan sendiri yang bisa kita mengerti tentunya. Misalnya stoknya sudah cukup, misalnya bahan bakunya tidak tersedia dikarenakan supply-nya, atau lain sebagainya. Karena ini kan kebetulan juga menjelang bulan puasa, setelah itu nanti di bulan Mei ini ada lebaran dan seterusnya. Jadi mereka sudah mempersiapkan dan ancang-ancanglah untuk kedua-tiga bulan ke depan ini. Baik, Anda sudah sampaikan tadi tiga bulan di awal tahun ini saja sudah mulai terpantau adanya penurunan, meskipun bukan drop yang signifikan. Nanti di tengah sudah mulai dihentikannya produksi per April ini, slicing down ke bawahnya kira-kira bisa berapa Pak? Persentasenya apa lagi? Demand untuk otomotif juga belum begitu pulih di tahun ini. Betul, jadi kita sudah bertorinasi atau rapat pengurus Gai Kindo minggu lalu. Kita memutuskan bahwa prediksi daripada total prediksi penjualan setelah tahun 2020 ini, yang tadinya kita berasumsi bisa mencapai 1,1 juta, akan hanya tercapai sekitar 600 ribu saja. Tetapi itu untuk sepanjang tahun 2020, ke-satu. Kedua, yang juga parah, yang akan kita tadi saya sudah katakan parah itu adalah bulan-bulan ke depan, yaitu April, Mei, Juni, bahkan mungkin Juli. Ini sangat tergantung tentunya kepada pandemi atau wabah virus corona ini. Sampai kapan ini akan berkelanjutan dan seterusnya. Ini yang sangat-sangat kami tentunya prihatin, dan tentunya kami berdoa agar ini wabah segera bisa berlalu. Berarti ini revisinya termasuk besar sekali Pak Yongki ya, 40 sampai hampir 50 persen dari semula 1 juta di revisi hanya 600 juta saja. Ini seberapa berisi tahun 2020 ini Pak, karena revisi targetnya saja jauh sekali dari awal 1 juta sampai 600 ribu saja. Iya betul, jadi itu prediksi kita turunnya besar sekali dari 1,1 juta yang target awalnya menjadi tinggal 600 ribu. Ini yang kita tentunya sangat-sangat prihatin, dan kita harapkan tentunya kalau wabah ini bisa segera berakhir, maka tidak perlu sampai 2-3 bulan ke depan anjloknya, yang tadi saya katakan ini adalah di bulan April, Mei, Juni, Juli bahkan. Tapi kalau ini bisa segera berlalu, selesai, maka mungkin cukup 2 bulan, setelah itu mungkin bisa rebound, bisa kembali lagi ke angka-angka di kisaran per bulannya, itu rata-rata kan kita di 80 sampai 90 ribu. Good night.